Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Autumnya? 9 9, coba sebutkan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B8 10 Ada berapa Pak T? 10 Ada 10 10 Ya, itu kalau pada Smart Lane Zero Dengan tipe SR3B261F Jadi pada hari ini Nanti kepotensi besar Yang akan kalian pelajari Yang pertama adalah Menerapkan Smart Lane Kemudian Mengoperasikan Smart Lane Jadi tujuan pembelajarannya Untuk pengetahuan agar siswa mampu Jadi kalian agar mampu Merencanakan sistem pengendali motor Lestrik 3 FAS Menggunakan Smart Lane Dengan benar Siswa mampu membuat diagram Sistem pengendali motor Lestrik 3 FAS Menggunakan Smart Lane Sesuai dengan ketentuan Jadi nanti Kalian akan saya beri tugas Buat proyek Untuk membuat Suatu Leder Diagram Diagram Dengan menggunakan Software Smart Lane Jadi saya Saya diusok Ya Yaitu Pengendali motor Lestrik 3 FAS Forward 3 FAS Berarti putar kanan Kiri Kemudian untuk tujuan pembelajaran Keterampilannya Supaya semua mampu Menginstalasi sistem pengendali Motor Lestrik 3 FAS Untuk materi Keterampilan Ini nanti akan kita Raksanakan pada Pertemuan Beri Untuknya Jadi saat ini Kita hanya mempelajari Mengenai Rana Pengel Tauan Jadi nanti Kalian membuat Leder Diagram Daripada Pengendali Motor Lestrik 3 FAS Forward 3 Reverse Putar kanan Kiri Jadi ya Saya beri sedikit Materi Ya Untuk Mengingatkan Bawasan kalian Mengenai Penerapan Smart Building Itu bentuknya Daripada Smart Building Ya Smart Building Bisa digunakan Pada Smart Building Smart Smart Building Smart Building Smart Building itu Ya Mungkin nanti Kalau Di internet Kalian bisa mencari Referensi Ya Jadi Ada suatu Bangla rumah Semuanya itu Serba Canggih Serba Teknologi Jadi Begitu Orang masuk Ya Lampunya Sudah Menyala Orang yang Mengandakan Nyalakan TV TV-nya Otomatis Menyala Dia Naik Anak Tangga Oh ya Tangga Begitu Naik Lampunya Nyala Naik Lampunya Nyala Lampunya Nyala Sekiranya Kakinya Ditinggalkan Ya Kakinya Ditinggalkan Kakinya Meninggalkan Tangga Lampunya Mengikuti Jadi Lampunya Menyala Itu Mengikuti Gerakan Langkah Kakin Itu Dimaksud Dengan Smart Semua Peralian Rumah Tangga Itu Dikendalikan Secara Foto Manis Paham Ya Kemudian Pada Industri Kemudian Pada Sistem Oto Masih Itu Salah Satu Contoh Penggunaan Aplikasi Daripada Smart Perangkat Atau Peralatan In Input Kemudian Ini Out 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 Apakah Tidak Bisa Smart Out Motor Listrik 3 Wah Tidak Bisa Dia Tetap Butuh Pantuan Yang Namanya Out Mata Out Ya Jadi Smart Tidak Bisa Langsung Mengendalikan Motor Listrik 3 VAS Dia Tetap Butuh Interface Atau Bantuannya Kom Tekor Karena Apun Daripada Smart Lane Hanya 1 VAS Sedangkan Motor Listrik 3 VAS Untuk Bisa Bekerja Untuk Bisa Berputar Membutuhkan Tekanan Tegangan VAS Maka Dia Perlu Interface Yang Namanya Com Rack Kemudian Ini Adalah Perangkat Com Program Untuk Memprogram Smart Dibutukan Suatu PC Atau Laptop Yang Nanti Menggunakan Software Zerio Soft Yang Nanti Hari Ini Kalian Coba Untuk Rack Rack Kalian Buat Suatu Diagram Leder Pengendali Motor Listrik Tutar Kanan Di Selain itu Diputukan Kabel Data Sebagai Penghubung Antara Laptop Dengan Smart Mungkin Itu Yang Bisa Saya Awali Sebagai Pendauluan Untuk Selanjutnya Nanti Kita Masuk Ke Materi Inti Yaitu Nanti Kalian Akan Mendiskusikan Sebuah Pertanyaan Yang Harus Kalian Kejakan Kemudian Kalian Persentar Ada Pertanyaan Sampai Disini Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Ke Materi Selan Selanjutnya Selanjutnya